salam sang debaters berani bertanya berani ditanya jangan kerja kau hanya bertanya terus kawan-kawan saya ada merasa satu apa ya challenge lah ya bahwa si Esra Soro pendeta Esra Soro sudah membuat video tanggapan mengenai Judas masuk surga atau neraka ya kan menurut dia masuk neraka nah saya sudah mengajukan kepada Esra Soro daripada monolog monolog itu kan tidak membangun kenapa saya karenakan tidak membangun karena dia bicara sendiri tanggapi sendiri ya kayak orang apa orang sinting bicara sendiri tanggapi sendiri dan dia menang sendiri padahal saya tidak pernah menutup diri terhadap hal-hal seperti ini silakan saya bilang kan hubungi saya gak usah takut akun Skype saya namanya sang debaters ya kan saya orangnya tidak tidak apa namanya itu tidak mau menutup diri terhadap hal ini kawan-kawannya nah semoga pesan yang saya sampaikan dia baca dan kami segera berdiskusi terserah mau dia live kalau live langsung ke YouTube kita menggunakan stream yard tapi kalau dia bilang misalnya gak usah live ya rekordet kami pakai Skype ya terserahlah bagaimana baiknya kenapa daripada dia membahas sendiri ngurutu sendiri senang sendiri hebat sendiri kan lucu ya kan saya bukan mau mengejek tidak kita harus mendidih orang bagaimana mengumumkakan pendapat dan orang harus melihat bagaimana secara berapologi itu ya dan ini sangat menarik saya pikir semua orang nanti bisa menyaksikan ya oke kawan-kawan nah sekarang terlepas dari itu semua sekarang saya mau membahas mengenai Yahya Waloni Yahya Waloni yang mulutnya juga ember kan kelihatan dari tampang wajahnya dia memang mencari uang lah untuk kehidupannya ya cuman dengan cara menghujat-hujat Tuhannya sendiri eh jangan bilang Tuhannya Kristen Tuhannya Kristen memang dia hujat tetapi tanpa sadar dia menghujat Tuhannya sendiri ya kan nah kalian mungkin penasaran bagaimana dia menghujat Tuhannya sendiri oke mari kita saksikan ya kan apa yang dia bilang dalam videonya saya putarkan dulu ya kawan-kawannya biar kalian paham sehingga tidak ada satu ahli di dunia ini yang dapat membuktikan kitab yang dibawa oleh para nabi termasuk ada kira-kira Profesor Kristen dan Islam buktikan sama saya kitab Injil yang asli nah kalian perhatikan dia menantang Profesor Doktor Kristen menunjukkan Injil yang asli setelah itu dia menantang juga Profesor Doktor dari Islam ya kan andai kata yang bicara ini mungkin orang Kristen mungkin di demo berjilid-jilid tapi karena dia yang bicara ini adalah seorang penipu ya dia bilang dia dokter juga ya orang santanya senang karena penipu diantara penipu kan juga laku ya kan pemboa nah sekarang kalian lihat tanpa sadar dia mau menghina bukan menghina tristen ya kan menghina Islam itu sendiri bahwa Injil Nabi Isa itu tidak ada yang asli jadi bahwa firman Tuhan di dalam Al-Quran menurunkan Injil kepada Nabi Isa itu kan diucapkan tahun lima ratus enam ratus sepuluh ya ingat urutan sejarah ya ya walau ini tidak tahu urutan sejarah maka dia sembarang aja menghina ya kan A610 artinya Injil Nabi Isa itu sudah turun nah sekarang saya nggak tahu kalian menilai apakah dia berkata benar atau berkata hujatan kalau dia bilang Injil Profesor Islam pun nggak berani menunjukkan yang asli Injil Nabi Isa itu kan nah sekarang 610 sampai 613 itulah turunnya Al-Quran artinya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa palsu semua lantas yang asli dimana yang dibawa Nabi Isa palsu juga atau gimana kan harus kita bertanyakan jangan-jangan Nabi Isa mengambil kitab yang palsu karena tidak ada yang asli loh ini 610-610 sampai 633 diberitakan Al-Quran kan apa maksud saya ya nah atau dia mau ngatakan Oh Injil sudah di rumah roba Injil Nabi Isa pertanyaannya siapa merobak Injil Nabi Isa loh ya yang kalian katakan Injil apa namanya itu Injil ke Kristina karena Allah SWT tidak mengenal Matthew Marcus Lucas mana berani Allah SWT yang berfirman 610-633 berbicara mengenai Matthew Marcus Lucas tidak ada itu hanya dikatakan Injil Nabi Isa Injil Isa artinya Isa sendiri yang menulis tidak itu kan 610 sementara Injil di kanon aja 325 masa Allah tidak tahu hal itu Allah loh Tuhan dalam tataran Tuhan tidak tahu Matthew Marcus Lucas berarti bukan itu pasti Allah maha tahu artinya bukan itu yang mau dibilang Allah SWT tetapi ada sebuah Injil ya nggak tahu apa isinya kan itu dia si Yaya Waloni kan membongkar jadinya kan orang bertanya-tanya mana sih Injil Nabi Isa Apakah Matthew Marcus Lucas kalau itu pasti Allah SWT sudah memberitahukannya karena itu sudah di kanon 325 ya kan 610 mungkin Allah sudah mengasih tahu Oh yang yang itu tadi rubah-rubah loh yang 325 yang asli itu yang asli itu misalnya ditulis oleh siapa misalnya si apalah si Polat kan demikian ini isinya isinya apakah Allah berani berfirman demikian dalam Al-Quran kan tidak tahu kenapa tidak berani padahal itu sudah lama berlalu kan ini karena kalau sampai dibilang maka orang mencari kemana Injil itu berada ya kan maka tidak mau dikatakan Matius Marcus Lucas kalau Matius Marcus Lucas ya sudah yang sama Kristen itu selesai Paham kalian maksud saya ya Nah sekarang kita lihat lagi kita dengar dulu apalagi OCH nya si Yaya Waloni saya ini kan cerama paling fokal di Indonesia mana Profesor Kristen dan Islam yang bisa membuktikan sama saya kitab Injil yang asli dengan bahasa yang disampaikan Al-Masai kalau Al-Quran ada nggak sampai hari ini bukti otentikasi keaslian daripada Al-Quran terbukti ini maaf lho Pak Yaya Walonia Anda juga saya lihat kurang adil dalam hal ini ya kan Anda katakan Injil yang asli tidak ada Al-Quran sampai hari ini kamu bilang keotentikannya asli apa kamu tidak tahu sejarah Islam sekarang buktikan malah masyarakat aslinya tunjukkan artinya kalau itu asli masyarakat itu ditulis 610 sampai 633 tapi karena ketololanmu doktor-doktor tolologi ya tolologi maksud saya kamu tidak tahu urutan sejarah ya 610 sampai 633 mana masyarakatnya kalau kamu bisa tunjukkan baru kamu bisa bilang ini asli tidak dirubah-rubah di zaman Usman Khalifah Usman Umar bin Qatab apa perbedaannya kamu tahu sejarah sejarah Islam dikatakan bahwa Al-Quran itu dibakar agar tidak ada pertentangan kalau dia dibakar tidak ada asli dong terus yang asli mana yang keluaran tahun 610 sampai 633 bisa kamu buktikan mulutmu besar kamu bilang kamu orang paling apa kalau bicara gini bukan karena orang kasih lihat tahu makannya dari situ ya kan waktu di Kristen kau bilang gaji kau seras juta omong kosong kau aja sekarang melarat kalau tidak menjual-jual Kristen menjadi tidak ada yang memakai kau ceramah ya kan sehingga kau banyak uang kan demikian kalau kau punya otak kau tahu menempatkan hal apa bisa kamu buktikan Al-Quran yang aslinya mana coba lah saya mau lihat bahkan pakar pun tidak pernah berani menunjukkan bahkan Arab Saudi pun tidak berani atau tidak pernah menunjukkan ini loh Al-Quran yang asli tahun 610 sampai 633 tak ada tula ya Waloni jangan pula kau langsung mengatakan itu dijaga dijaga apa keaslian ya lu kamu pernah baca kitab suci Al-Quran enggak ya Waloni ya saya bacakan di sama kamu ya agar kamu tahu bagaimana sih apa sih kitab cuci yang tidak pernah bertentangan agar kamu tahu ya Walonia selama ini kau kulihat suka-suka mau bicara mulutmu lantam bila sekarang lihat Ali Imran 3 dia menurunkan Alkitab buka kurung Al-Quran padamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Jid artinya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran membenarkan kitab yang sebelumnya apakah membenarkan itu mengatakan bahwa kitab sebelumnya palsu atau sudah diubah-ubah coba pakai nalarmu baik-baiklah membenarkan kamu mau membilang membenarkan artinya salah buh kok hebat kali kitab suci Tuhan bisa salah kamu membuka aibu sendiri itu kalau dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang salah dibenarkan masa Tuhan berfirman salah di dalam Taurat dan Injil maka harus ada dibenar-benarkan nah kalau itu salah mana pembenarannya di Al-Quran tidak ada kan tidak ada pembenarannya misalnya ini loh 10 tahap hukum Taurat 10 perintah Tuhan ini salah ini yang benar mana ada bahkan 10 perintah Tuhan pun Al-Quran tidak ada tertulis yang ada ada apalah yang ada yang bagaimana kalian mengambil intip di bibel setelah itu dicocok-cocok mologi dicocok-cocokkan ah apa itu jangan ada padamu ini maksudnya ini ayat ini jangan membunuh ini padahal di Al-Quran tidak ada dijelaskan demikian yang ada yang ada adalah hanya cocok mologi untuk membenarkan isi Al-Quran jadi jadi terbalik Injil dan Taurat eh Injil Taurat dan Injil jadi membenarkan isi Al-Quran bukan Al-Quran membenarkan isi Taurat dan Injil paham kau di awal ini nah sekarang apalah apalagi yang mau mau kau bilang kalau kamu hanya membaca disitu okelah coba kamu baca Al-Imran 50 dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat ini siapa yang membilang Nabi Isa artinya Nabi Isa membenarkan kitab Taurat bukan maksudnya kitab Taurat itu salah diperbaiki Nabi Isa bukan demikian benar bahwa ada kitab Taurat yang diturunkan Allah itu masih paham kau ya kau merasa hebat tapi tak hebat merasa pintar tapi tak pintar ngerti ya mungkin kau berada di tempat yang benar apa itu orang bodoh hanya pintar di tempat orang bodoh kalau kau di tempat orang cerdas kau udah dihajar kau ya kan nah sekarang ya ya waluni aku buka lah wawasan kau sedikit ya pernah kau dengar kitab Zabur Allah Subhanata'ala tidak pernah membicarakan kontraversi apapun mengenai Zabur artinya itulah kitab yang terlindungi dari kitab-kitab lama pertanyaannya dimanakah kitab Zabur Allah Subhanata'ala tidak ada apabila itu ada dan diakui oleh Allah Subhanata'ala ini loh dia maka gegerlah dunia mengenai kebenaran paham kau ya waluni ya itulah sebabnya Zabur sekarang tidak ada yang di bibel juga nah dan orang-orang-orang sepertimu ini kristalologi-kristalologi mengatakan itu juga sudah diubah padahal Al-Quran tidak ada dikatakan Zabur sudah diubah kenapa kamu tidak baca kalau memang yang Zabur yang di dalam bibel itu adalah Zabur yang diturunkat Allah Subhanata'ala baca beriman kau sama Tuhan yang di dalam Zabur tau kau ya waluni berdebatlah kau sama aku ku hajar kau ya waluni ya paham gak dulu aku datangi kamu ya waluni waktu mau cerama di tempatku kasih surat tantangan kau kan tidak jadilah dilarang kau berdebat apa memberikan cerama kan itu kau so hebat oke waluni carikan dimana kitab Zabur itu ya waluni biar kau hebat itu tidak ada perselisian mengenai Zabur Al-Quran pun tidak ada menyinggung itu oke waluni sekian dan terima kasih salam sang debaters